Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kami yaitu channel Almanar Zuhur Gunung Insya Allah konten kami akan membawakan edukasi-edukasi yang bermanfaat untuk kalian semua untuk bagi yang belum subscribe mohon untuk subscribe terus tombol like juga agar kami semangat untuk membuat konten selanjutnya baik ini kita bertemu lagi dengan Ustadz Wahidun kita akan berbincang-bincang jangan salah lagi nih Ustadz ini kan banyak yang masih awam melakukan ikut seperti contohnya kayak ikut perguruan silat atau pemulihan diri itu kan sering juga saya nggak tahu efek jerahnya membuka mata batin terus apa Ustadz negatif dan positifnya jika membuka mata batin itu Ustadz membuka mata batin itu kan kembali menjelaskan ya membuka mata batin itu menurut versi dari normal kalau dari tasawufnya juga beda kalau dari kalau membuka mata batin atau membuka portal itu yang pertama itu akan menggaguh pikiran kita kalau masih menggaguh kita keluar rumah melihat penampakan ketika kita wirid harusnya kita fokus wirid melihat penampakan ketika kita melihat penampakan itu kan menggaguh pikiran apalagi kalau pikirannya itu orangnya itu nggak mampu bisa gila itu yang pertama menggaguh pikiran yang kedua jelas itu mengganggu aktivitas kita kita ketika kita sedang naik kendaraan melihat melihat penampakan maka melihat alamnya secara alamnya itu nanti jalannya menjadi dua orangnya kecelakaan itu itu kan termasuk efek sampingnya kemudian akan mudah kena energi negatif karena bila kita masuk di tanah alam gaib itu pasti ada yang terganggu kita contoh di hutan itu ya kalau kita nggak melihat paling merinding aja nggak apa-apa tapi kalau kita melihat melihat gaib itu taunya dia kita akan melindungi gaib itu maka kalau yang belum membuka mata batin ya nggak usah lah orang-orang raja itu yang termasuk yang negatifnya kemudian akan mudah kemasukan jin karena kuatanya kita kebuka itu jalan-jalan masuknya jin akan mudah makanya ada orang yang menyembuhkan malah mutah sendiri ketika ingin menyembuhkan orang kena sarat malah mutah-mutah sendiri karena dia terkombinasi karena kuatanya sudah terbuka itu efek sampingnya di samping apa yang pertama tadi mengganggu pikiran mengganggu yang kedua tadi apa ya mengganggu kritis kita yang ketika mudah kemasukan jin itu yang terakhir itu kita itu akan masuk wadah halusinasi sering-sering ini benar apa enggak ya maksudnya gitu ini halusinasi apa apa alam gaib gitu lho kan repot juga kebanyakan harunya nanti nanti padahal jin itu kan bisa berubah-ubah kita nggak tahu wujud asrinya makanya nggak usah kita membuka mata batin mata batin kecuali itu Allah yang memberikan pada kita bisa melihat bisa melihat itu beda itu nggak langsung terus kok bisa melihat terus nggak mungkin kalau negatifnya tuh kayak gitu tapi untuk sesi positifnya ada juga bisa membantu orang lain kalau kita belum siap nggak usah nanti akan orangnya itu pasti akan keganggu pikirannya gitu tapi kalau orangnya siap ya nggak apa-apa tapi menurut saya nggak usah bisa jadi kerasukan juga ya Pak ada cerita juga ada cerita di mana ada cerita itu ada orang indikku ada orang indikku mereka kita rasukan kita malah repot dia melihat jin lewat orang melihat jin nyebrang sama sini-sini kan kalau kita nggak apa-apa lewat nggak melihat itu makhluk aku saya mau saya tabel aja ya kalau akhirnya malah dia terserupa kan mudah mau masukkan nggak bisa bisa melihat tapi nggak bisa mengendalikan gitu masalah kan sudah alamnya beda kalau bisa kita nggak usah melihat lah gitu berarti banyak sisi negatifnya juga lebih baik kita nggak lebih baik kita nggak usah membuka-buka portal gitu soalnya kalau sudah kebuka portalnya menutupnya juga susah walaupun ada amaran-amaran untuk menutup pasti nanti kebuka lagi gitu masih bekas gitu nggak bisa ditutup-tutup serah penuh itu nggak bisa kalau orang apalagi orangnya itu indikku karena keterunan nah ada apalagi jinnya di dalam tubuhnya itu kan walaupun sudah dibuang kalau nanti kalau kita keretak lagi nanti pasti akan muncul lagi tapi lebih banyak sisi negatifnya daripada positif di samping itu kan alam ga'i itu alam ga'i itu alam ga'i bukan oh bukan alam ga'i kelihatannya itu alam jin kalau alam ga'i kan awahnya awah yang tahu di samping itu kan banyak ada yang orang yang bisa melihat ga'i bergazaro ketemu wali padahal itu kan bukan wali juga itu kan jin menyerupai menyerupai gitu yang membersihkan hati kita dengan tikir apa apa mungkin kalau orang awam yang dibuka mata batin bisa misal di akhirnya ketemu orang wali padahal itu bukan wali jin bisa ngasih amalan-amalan dikira itu positif padahal itu negatif iya takutnya kayak gitu padahal padahal kita enggak tahu ya iya itu menyerupai menyerupai seperti kita Grand Kalijobo menyerupai pakai bakor pakai kebawah kemeja seperti ujung kelas jin padahal itu jin itu enggak mungkin kita kelasnya apa oh iya kita kelasnya apa kalau bisa melihat wali gitu terkecuali memang wali kecuali memang si itu ingin bertemu dengan kita dan kita ngantuk luar dan mimpi kita wirip ngantuk temui orang wali ada benarnya juga tapi langsung bisa melihat itu kalau bukan orang yang hasaf diorang punya indiku langsung bisa melihat itu wali itu bahaya teman itu malah bisa apa terjemus terjemahan oleh jin itu makanya itu kan lebih baik kalau lebih baik enggak usah mempelajari membuka mapan batin ya sekarang kan banyak yang pemuda-pemuda atau orang lain lah ikut organisasi yang seperti ingin memilih diri atau apalah ikut ini tapi kan syaratnya efek sampingnya itu loh efek sampingnya kalau sisi positifnya itu bisa membantu tetangga kita kalau ada yang sakit di rumah sakit enggak bisa sembuh ternyata bisa lihat orang atau bertahan-tahan itu bisa tahu itu sisi positifnya tapi untuk negatifnya kan banyak bisa jadi timbul fitnah tapi khusus lagi kalau kita ibadah itu khususnya masa kita wirid misalnya teman-teman munculnya temuni oleh orangtua temuni oleh ulama kan lucu kita malah komunikasi mulutnya bicara shalawu alam muhammad shalawu alam muhammad tapi kita hatinya malah omong-omong sama jin lagi kan aneh kita diarah kekubur ke bahasan melati kita bacanya sambil apa bicara sama bahasan mati katanya kan aneh pada hatinya itu harusnya kan Allah Allah fokus kita malah malah menggantung apalah shalat repot ketika shalat malah ada jin lihat apa di wariwi kan malah repot malah enggak bisa shalatnya itu lah repot apalagi kalau sudah berumah tangga nanti malah repot lagi ketika mau kita bersama istrinya bah ini ada yang lihat apa enggak ya mah repot seperti itu lebih baik enggak usahlah nanti malah repot efeknya efek sampingnya itu iya kalau misal kalau misal kalau misal orang awam dibuka matabatinya tapi dengan didampingi guru apakah juga aman atau masih sama saja sering juga masalah aman kebanyakan dari dari orang yang pekeruan-pekeruan itu kan tetap didampingi ya supaya enggak terjadi hal-hal itu tetap sama saja nanti pikirannya pertama kali setelah dibuka 1 hari 2 hari kita kaget belum adaptasi adaptasi ketika nanti wirik pasti melihat itu ketika mau tidur pasti melihat kayak gitu kan repot berganggu masalahnya kalau sudah masuk ke alam jin itu termasuk seperti jin itu masuk ke alam kita kita marah enggak? iya ada jin ada jin pocong di depan kita kita marah enggak? seperti itulah kita membaca doa untuk memukul seperti itu ketika kita masuk ke alam jin waktu jinnya juga marah seperti itu makanya banyak banyak indiku-indiku itu sifatnya kemungkinan malah agak beda sama kita ya semua itu pasti ada sesi positifnya dan ada negatifnya gitu dan kita mau kita mau Pak menyimpulkan gimana? jadi sesi negatifnya itu lebih dominan daripada sesi positifnya jadi untuk apa ya anda yang masih awam ingin memelajari bela diri jika membuka portal itu lebih hati-hati saja karena sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi masih awam belum tahu di alam mereka itu seperti apa seperti ini atau seperti itu jadi kan kita juga gak tahu bisa mengendalikannya sebenarnya baik terima kasih sudah menyaksikan channel kami semoga konten kami bisa bermanfaat bagi anda semua jangan lupa untuk subscribe like and komen juga agar kami semangat untuk membuat konten selanjutnya terima kasih kami sebagai pembawa acara dan narasumbernya dari Ustadz Wahidun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih